Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Toko Bejesel, solusi kebutuhan gadget Anda. Di video kali ini, saya akan memberikan tip and trik cara tuker tambah di Tokopedia-nya Bejesel. Sekali nih, banyak sekali yang nanya entah itu di DM, di WhatsApp, bahkan pihak apapun temanya masih tetap tuker tambah ya. Oke, di video kali ini saya akan memberitahukan bagaimana sih caranya melakukan tuker tambah di Tokopedia-nya Bejesel. Jangan di-skip ya, biar sobat semua tahu nih bagaimana caranya melakukan tuker tambah di Tokopedia-nya Bejesel. Pertama, kalian buka aplikasi Tokopedia terlebih dahulu sampai muncul tampilannya seperti ini. Jika sudah, kalian langsung masuk ke menu pencarian. Dan di sini, kalian bisa langsung ketik nama tokonya yaitu Bejesel Strip Cell. Nah, di sini ada beberapa toko dan sobat juga harus pastikan toko Bejesel hanya ada di Kabupaten Majalengka. Nah, kebetulan saya ini memakai handphone Pippo P21 4G dan saya pengen upgrade nih ke bagian handphone P21 yang jaringannya sudah mendukung 5G. Nah, dan berikutnya sobat langsung klik menu pencarian untuk mencari handphone incaran sobat. Kebetulan saya di sini mau mencari handphone Pippo P21 5G. Nah, kita klik untuk produknya. Nah, ketika sudah muncul produknya seperti ini, sobat juga harus pastikan ada logo tuker tambah di bagian pojok kiri ini. Nah, sebelum klik tuker tambah, sobat juga harus pastikan di sini ada pilih varian ya. Kita pilih varian warna Sensor Dejel ya. Langsung kita klik ke beli dengan tuker tambah. Nah, jika sudah muncul seperti ini, sobat langsung aja berikan akses. Nah, di sini ada 4 langkah mudah tuker tambah ya. Kita langsung aja klik tuker tambah sekarang. Nah, ini untuk cek jangkauan toko dan di sini ada alamat rumah yang nanti untuk pengirimannya ya. Kita langsung lanjut. Nah, dan ternyata handphone Pippo P21 4G saya tidak memenuhi kriteria ataupun tidak menenuhi syarat ya. Jadi, tidak semua handphone bisa melakukan tuker tambah di Tokopedia. Ya, selain itu, fitur tuker tambah di Tokopedia pun belum menjangkau ke semua wilayah yang ada di kota-kota kita ya. Nah, dikarenakan handphone Pippo P21 4G saya tidak bisa melakukan akses tuker tambah, kita akan coba menggunakan handphone saya yang satunya. Kita simpan dulu untuk handphonenya. Saya menggunakan handphone OPPO A54. Nah, selanjutnya kita langsung cari BJ strip cell ya. Jika sudah, kita klik Toko BJ cell yang ada di bagian atas. Oke. Setelah itu, kita langsung cari di mode pencarian untuk menemukan handphone yang kita incar. Kita searching Pippo P21 5G. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik. Nah, jika sudah muncul seperti ini, dan pastikan juga ada logo tuker tambah di handphone yang kita mau ya. Berikutnya, kita pilih warna terlebih dahulu. Di sini saya pilih warna dark blue. Setelah itu, kita langsung beli dengan tuker tambah. Oke. Kita langsung klik tuker tambah sekarang. Nah, ini untuk alamat rumah ketika nanti untuk pengiriman produknya. Kita lanjut lagi. Nah, ini untuk kerinciannya juga. Di sini sudah tersedia. Harga gadget barumu yaitu Rp5.799.000. Rp5.8.000 kurang Rp1.000.000 ya. Dan untuk HP OPPO A54 saya ini dikasih harga cuma Rp1.200.000 aja. Nah, jadi untuk kekurangan yaitu Rp4.599.000 aja nih, Sob. Klik lanjut. Nah, dan berikutnya Tokopedia meminta untuk kita memasukkan nomor email dari handphone kita. Nah, kita masukkan terlebih dahulu untuk serial number ataupun emailnya. Setelah ditulis semua 16 digit, kita langsung klik lanjut. Berikutnya, di sini ada tes fungsi. Sebelum ditukar, lakukan tes untuk menguji beberapa fungsi handphone-mu dulu. Nah, kita tes sekarang. Ada tombol polomo atas. Ya, terdetesi. Polomo bawah. Tekan tombol kembali. Tombol power. Dan berikutnya, di sini kita cek bagian layarnya. Lakukan ini sampai dengan selesai semua ya. Nah, dan berikutnya, di sini dia meminta kita untuk menggunakan kamera depan. Kita ambil foto. Oke, terdetesi. Dan untuk kamera belakang, terdetesi juga. Untuk memori sudah selesai dan sensor acelerometer juga sudah selesai. Semuanya langkah-langkah ini sudah kita gunakan dan semuanya berjalan dengan normal. Setelah itu, kita langsung klik lanjut ketika langkah fungsi sudah berhasil. Nah, di sini ada perintah siapkan HP kedua untuk foto HP-mu. Ada bagikan link ke HP kedua. Buka link melalui browser di HP kedua. Foto HP nampak depan yang menampilkan kode unik. Nah, kita ambil dulu handphone kita yang satunya tadi. Yang PIPO P21 4G ini. Oke. Kita kirim dulu ya. Ke handphone saya yang satunya. Kita klik untuk linknya. Nah, setelah kita copy linknya dan kita kopas ke Chrome, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Jika sudah, kita langsung klik siap. Nah, foto HP bagian depan. Layar menyala, seluruh bagian HP harus terlihat. Kita ambil foto. Ambil foto sekarang. Nah, dan pastikan posisi moto itu harus terlihat jelas dan detail. Karena ini menentukan harga juga. Ambil foto. Kalau sudah seperti ini, sudah langsung kita lanjut. Nah, kita foto HP bagian belakang ya. Nah, kita lepas dulu nih untuk selikonnya. Kita langsung foto lagi untuk hidrogelnya. Dipastikan sebelum memoto itu dilap pakai kaya mikrofiber terlebih dahulu ya, agar hasil fotonya terlihat lebih detail. Kita lanjut. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung lanjut. Klik selesai. Nah, di sini ada detail pengecekan OPPO A54 128GB. Tampilan depannya mulus, belakang mulus, fisik layar mulus, dan tes fungsi berhasil. Nah, jika sobat setuju dengan harga yang diberikan Tokopedia, sobat bisa langsung klik selanjutnya, dan nanti sobat akan dimintai untuk verifikasi langkah-langkah berikutnya. Nah, setelah itu, sobat bisa langsung pilih jasa kurir pengiriman, entah itu mulai dari Indopaket ataupun laku 6. Jika sobat memilih Indopaket, sobat bisa langsung memberikan handphone nama sobat ke bagian Indomaret terdekat. Dan jika sobat memilih kurir laku 6, nanti pihak laku 6 yang akan datang menghubungi sobat datang ke lokasi yang ditentukan di Tokopedia. Oke, gimana? Gampang kan cara tukar tambah di Tokopedia BDSL? Nah, buat sobat yang memiliki handphone lama, tentunya pengen upgrade ke handphone yang baru, tentunya bisa gunakan fitur tukar tambah di Tokopedia BDSL. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, nyalakan juga lonceng notifikasinya, like, share, and comment, dan ketemu lagi di video berikutnya dengan saya Randy Gilang Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!